Intro Halo halo hai sahabat angkeran data Agama Islam menjadi agama terbesar di Indonesia hingga saat ini Hingga Juni 2023 Populasi umat muslim di Indonesia mencapai 242.936.625 jiwa Atau mencakup 86% dari penduduk Indonesia Jumlah yang besar ini membuat Indonesia hingga saat ini Menjadi negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia Disusul oleh Pakistan dan India Di sisi lain sudah tahukah sahabat angkeran data Provinsi mana saja kah dengan pertumbuhan umat muslim tercepat di Indonesia Sahabat angkeran data Inilah 10 provinsi dengan pertumbuhan agama Islam tercepat atau tertinggi di Indonesia Berdasarkan tingkat persentase pertumbuhan umat Dari tahun 2010 hingga Juni 2023 Data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Wah provinsi manakah yang tertinggi dan adakah provinsimu? Eits sebelum lanjut Pasti ada yang belum subscribe nih Yuk tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 10. Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim terpesat ke-10 di Indonesia Pada tahun 2010 Jumlah umat muslim di provinsi ini mencapai 4,3 juta jiwa Lalu pada Juni 2023 Naik menjadi 5,4 juta jiwa Sehingga rata-rata pertambahan umat muslim mencapai 24,5% Dalam 13 tahun terakhir 9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tercepat ke-9 di Indonesia Dari tahun 2010 hingga Juni 2023 Jumlah umat muslim di provinsi ini naik sebesar 24,6% Hal ini menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tertinggi ke-9 di Indonesia 8. Kepulauan Riau Tetangga dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Provinsi Kepulauan Riau Menjadi yang tertinggi ke-8 di Indonesia Ya, umat muslim di Kepulauan Riau Dari tahun 2010 hingga Juni 2023 Mengalami peningkatan yang pesat Dengan persentase pertumbuhan umat Mencapai hingga 26,5% Dalam 13 tahun terakhir Angka ini membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tertinggi di Pulau Sumatera 7. Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim terbesar ke-7 di Indonesia Bahkan tertinggi sepulau Sulawesi Di provinsi ini Populasi umat muslim dari 958 ribu jiwa Naik pesat menjadi 1,2 juta jiwa Hanya dalam kurang dari 13 tahun Atau mengalami kenaikan sebesar 27,8% 6. Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tertinggi ke-6 di Indonesia Bahkan sepulau Kalimantan Di provinsi ini Umat muslim bertambah dari 2,6 juta jiwa menjadi 3,4 juta jiwa Atau naik sebesar 28,3% 5. Provinsi Maluku Provinsi Maluku juga menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tertinggi di Indonesia Pertumbuhan umat muslim di provinsi ini Tembus mencapai hingga 29,1% Dari tahun 2010 hingga Juni 2023 4. Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tertinggi ke-4 di Indonesia Angka kelahiran yang tinggi membuat tingkat pertumbuhan umat muslim di provinsi ini Tembus mencapai 31,3% Kurang dari 13 tahun terakhir 3. Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim terpesat ke-3 di Indonesia Pertumbuhan umat muslim di provinsi ini Dari tahun 2010 sampai Juni 2023 Mencapai 32,2% Perlu digarisbawahi bahwa angka ini juga sudah mencakup Provinsi Kalimantan Utara Karena pada 2010 Provinsi Kalimantan Utara masih menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur 2. Provinsi Papua Siapa sangka provinsi Papua yang merupakan daerah basis Kristen Menjadi provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tercepat juga di Indonesia Bahkan tercepat ke-2 di Indonesia Ya, dari tahun 2010 sampai Juni 2023 Populasi umat muslim di provinsi Papua meningkat Dari 450.000 jiwa Menjadi 653.000 jiwa Atau tingkat pertumbuhannya sangat cepat Tembus mencapai 45,1% Dalam 13 tahun terakhir Perlu digarisbawahi juga Angka ini sudah mencakup provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah Karena di tahun 2010 Ketiga provinsi baru tersebut masih menjadi bagian dari provinsi Papua Angka kelahiran yang tinggi dan program transmigrasi Membuat pertumbuhan umat muslim di Papua tergolong tinggi dan sangat cepat 1. Provinsi Papua Barat Inilah provinsi dengan pertumbuhan umat muslim tertinggi atau tercepat di Indonesia Ya, siapa sangka provinsi Papua Barat Provinsi yang beribu kota di Manokwari ini dan juga merupakan daerah basis Kristen Memiliki jumlah umat muslim pada tahun 2010 mencapai 292.000 jiwa Lalu pada Juni 2023 Naik pesat hampir 2 kali lipat menjadi 446.000 jiwa Atau mencapai 52,8% tingkat pertumbuhannya Hanya dalam kurang dari 13 tahun terakhir Perlu digarisbawahi Angka ini juga sudah termasuk provinsi Papua Barat daya Karena di tahun 2010 masih menjadi bagian dari provinsi Papua Barat Tingginya pertumbuhan umat muslim di Papua Barat ini Disebabkan oleh beberapa faktor seperti Angka kelahiran yang sangat tinggi dibandingkan yang lainnya Serta program transmigrasi Yang membuat jumlah umat muslim bertumbuh cepat di provinsi ini Sahabat angkeran data itulah dia 10 provinsi dengan pertumbuhan umat muslim terpesat di Indonesia Wah jadi tau ya sekarang Kalian dari provinsi mana saja kah Dan adakah provinsi kalian masuk di dalamnya Semoga informasi ini bermanfaat ya Dan menambah wawasan kalian Serta semoga umat muslim Indonesia Selantiasa diberkahi Sekian dan terima kasih Halo halo hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati